Kira-kira yang kita mau tonjolin apa sih sambil kita? Botolnya? Ya botolnya, misalnya botolnya bagus atau gimana Terus yang penting kan isinya kan, misalnya rasanya pedes-pedes banget atau gimana Nah kita manipulasi tuh fotonya Supaya kita bikin kayak ada api-apinya lah Atau itu yang menimbulkan dia kesannya hot banget atau pedes banget gitu kan Baca sendiri ya disini ya Cuma gue jelasin simpelnya aja brightness itu apa Kalau brightness itu kalau di photoshop ketika lu edit, lu adjust brightness Ketika lu tambahin, nah jadi keseluruhan gambar itu antara si midtone, highlight, atau shadow itu semuanya rata naiknya Kalau lu terangin ya semuanya terang, kalau misalnya lu gelapin ya semuanya gelap Terus yang bedanya apa sama kontras? Kalau yang kontras ini dia cuma kayak di highlight sama shadownya aja Jadi kalau misalnya kontrasnya kita naikin Jadi warnanya tuh yang warna antara warna terang sama warna gelap itu bisa lebih pekat atau lebih terang Nah ini contoh manipulasi ya Ini gue ambil contoh disini fresh tea Kayak yang gue bilang tadi Jadi tujuannya apa? Biar dia nonjolin produknya kan Mau nekenin nih konsepnya apa sih? Terus yang mau dibawa dari si manipulasi itu apaan? Udah tau kan fresh tea itu produk teh ya? Jadi ini teh gitu ya Ruth ya? Ada gambar tehnya Tehnya kayak gini daun-daun tehnya Terus dikasih es-es gini kan biar keliatan segar kan lu ngeliatnya Jadi memicu buat orang tuh tertarik gitu yang ngeliatnya ya? Iya bener Jadi ya berkesan aja gitu kalau lu ngeliat poster kayak gini kan Wah bagus nih Nah ini yang disebelah kanan ini kayak permen min gitu kan Nah dia ngeditnya nih dikasih daun-daun min nih Iya masa dikasih cabai Ruth? Iya Pedasnya beda dong Pedasnya beda Nah ini dia nekenin Sebentar ada yang nanya Ruth Terkait aset apa resolusinya harus tinggi Supaya dapet hasil yang maksimal Pertanyaannya dari Sandi Setiawan Iya bener banget kalau misalkan lu Sebenernya sih nyesuaiin ya Kalau misalkan foto lu udah punya stok Foto produk satu-satunya nih Lores Lores tuh resolusinya rendah gitu ya Ruth? Resolusinya kecil lah rendah Nah itu lu gak apa-apa sih gak nyari aset tambahan yang high-rise atau gimana Ya nyesuaiin aja sih lebih ke nyesuaiin Berarti kita gimana nih Ruth caranya? Misalkan kita menyesuaikan ke produk dulu kah? Atau ke background dulu Ruth? Ya tergantung Yang utamanya kan kita punya produk nih ya Ini kita ngebahasnya foto produk ya Oke Lihat di foto produk kita Ya foto produk kita aja dulu gitu Kalau misalkan lu foto pake handphone kan Hasilnya kan gak terlalu bagus-bagus amat ya Cuma ya sebenernya sih Kalau misalkan lu dapet aset-aset yang lebih bagus itu Ya bisa aja Cuma nanti kan Lu Bisa turunin lah Bisa samain kualitasnya sama Si produk yang lu punya Oh gitu Oke Oke Ruth Oke Selanjutnya nih ya Nah ini ada es krim tuh Ada lemah kotanya nih King's Club Wih Jadi dia mau nonjolin konsepnya nih Dia raja es krim gitu Bukan raja terakhir ya? Bukan raja terakhir Raja es krim Raja es krim Nah jadi ini dia buat konsepnya kayak gini Nah terus yang di sebelahnya nih Permen Permen rasa Apa nih ya Mangga sama rasa lemon Nah ini dia Kenapa dikasih buah-buah anak ini ya Dia nunjukin Kalau misalkan permen itu ya rasa ini gitu kan Rasa mangga dan rasa Ya rasa lemon Oke Oke lanjut Sudah sih slide-nya sampai situ aja Kira-kira ada yang mau nanya dulu gak nih? Iya temen-temen Kalau ada yang mau nanya tentang Presentasi tadi Boleh langsung ditanya Via chat Atau nanti kan setelah Setelah Q&A ini Nanti ada sesi tutorial ya Dari Rudy Itu tuh Source-nya bisa di download di link Di kolom chat ya Iya Kalau yang mau ngedit bareng Sekarang Iya Enak sih Ngedit bareng ya Ruth ya Jadi kalau ada pertanyaan Bisa langsung ya Iya Dan Gue juga mau ngingetin Ke temen-temen lagi nih Next seminar Bakal ada pembahasan Tentang cara Menulis SEO friendly Atau SEO content writing ya Pokoknya Stay tune terus aja Di sosial media kita Ini kan ada Facebook Facebook.me Slash Boleh ikut ID Twitter juga boleh di follow Boleh ikut ID Underscore ID Instagram boleh di follow juga Boleh ikut Dan YouTube Jangan lupa di subscribe Ruth ada pertanyaan nih Ruth Dari Amelia Magdalena Gimana Kak Buat dapat foto Dengan kualitas yang baik Meskipun Hanya pakai handphone Agar ketika di edit Hasilnya bagus Kak Terima kasih Kak Wah itu kalau mau Pertanyaan bagus sih ya Ruth Pertanyaan bagus banget tuh Sebenernya sih Di tutorial Di tutorial pertama tuh Udah dijelasin juga kan Cuma sekarang Gue jelasin lagi sih Pertama sih Karena kita pakai Handphone kan Biasanya tuh Kita fotonya Foto di tempat terang aja sih Udah gitu yang Cahayanya bagus itu Biasanya Siang ya Oh golden hour ya Ruth ya Ada golden hour ya Iya jam 4 sore Jam 3 atau jam 4 sore Juga bisa sih Supaya sore gitu Jadi cahayanya Lebih Lebih banyak gitu kan Pokoknya berarti intinya Cahayanya harus bagus dulu nih ya Jangan terlalu gelap ya Iya Karena kan kalau handphone itu kan Kalau misalnya Lu foto di tempat gelap Terus diterangin kan Nah yang tadi gue bilangnya tuh Jadi kayak noise gitu kan Gambarnya Nah Noise itu sebenernya deh Karena kurang cahaya aja Nah buat ngakalinnya Biar Kalau foto di handphone Nggak noise Ya banyakin cahaya Sekarang juga banyak kok Yang jual kayak mini Apa sih Mini studio gitu Mini studio ya Oh yang kayak dari Kertas kotak gitu ya Ruth ya Ada lampu-lampunya Lampu LED ya Itu bisa Bisa banget itu Kan dia bisa pake Lampu Belajar Atau lampu Apa Lampu LED Ya murah lah itu pokoknya Kayak gitu Semoga menjawab ya Sama ini Ruth Ada pertanyaan lagi Dari Maiselino Unfreeduce Apakah jika Menggunakan aplikasi Edit foto versi lama Dengan versi terbaru Memiliki kualitas yang berbeda Aplikasinya Iya Apakah jika Menggunakan aplikasi Edit foto versi lama Dengan versi baru Memiliki kualitas yang berbeda Sebenernya sih Kalau dari Kualitas output Bicara output Sama aja sih Nah Cuma yang membedakan Antara versi lama Dan versi baru Ini kita Bahasnya Photoshop ya Kalau di Photoshop itu Biasanya ada Fitur-fitur baru Yang lebih membantu Oh mungkin perbedaannya Hanya di fiturnya doang ya Untuk kualitas Mas sama aja kan Ruth ya Iya Kualitas sama aja sih Kalau menurut Gue Sama satu lagi nih Ruth Ada Dari Sandi Setiawan lagi Nanya Cara ngatasin foto Yang banyak noise nya Gimana Kak Bisa nanti Gue contohin Di Photoshop ada Oh langsung Di tutorial aja ya Nanti ya Tapi gue bahas Dikit ya Kalau gue sih Biasanya Di Ada Plug-innya itu Namanya Camera Raw Filter Nah di Camera Raw Filter Itu ada Buat nge-reduce noise Itu Boleh kita tunjukin Sama satu lagi nih Ruth Sebelum tutorial Dari ICA 1988 Kak Minta referensi Aplikasi edit Foto HP Yang keren dong Sekarang sih Masih pake Photoshop Express Apa Ruth Bisa pake PixArt ya Kalau gue sih Biasanya Kalau yang Simple-simple PixArt Kalau enggak Canva Canva Sama ini Gimana Oh Lanjut dulu Ruth Kalau misalkan buat Cuma ngedit-ngedit warna Atau Mau Terang gelapin Bisa juga di Lightroom Ada kan Lightroom Buat di Handphone Oke Sama buat temen-temen Yang mau nyoba Ikutin tutorial Dari XK Rudy Silahkan download Aset dari link Di kolom chat Nanti Hasil editan Temen-temen Bisa dikirim Ke IG Bolehikut.id Nanti Rudy Akan memilih Yang paling Bagus Dan Pemenangnya Akan mendapatkan Saldo OVO Sebesar 50 ribu Pasti ngerupinnya Pada pengen Dapat iPhone Sepeda Sekarang Sepeda 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 apa dah Bromton Kalau mau Oke Next Mungkin Kita akan Ngasih Giveaway Sepeda Bromton Tapi Stickernya dulu Oke Mungkin Ruth Bisa langsung Ke sesi Tutorialnya Oke Ntar Sambil Berjalan Boleh Kalau ada Ada yang Mau nanya Boleh di kolom Chat Temen-temen Sama jangan lupa Temen-temen Ini download Yang saya mau nyoba Bisa di download Di link Di kolom Chat ya Kalau mau download Shortnya Biar sekalian Praktek Ya Gue disini Gue share Screen Photoshop ya By the way Kalau ada yang Sambil ngedit Tadi Assetnya kan Udah Udah Dishare ya Iya Ada di kolom Chat kok Kalau yang mau Download Oke Bentar Temen-temen Jangan lupa Cek-cek kolom Chat ya Kalau yang mau Download Assetnya Linknya udah ada Di situ Dan nanti juga Akan ada link Untuk Absen Rut ada yang nanya nih Apaan tuh Dari Amelia Magdalena Belajar Photoshop yang lengkap Dan gratis Dimana Kak Ya disinilah Di bolehikut.id Boleh ikut Boleh dong Aduh Seru banget ya gue ya Apa perasaan gue Boleh-boleh Oke Bentar ya Agak lama Ambil nunggu Boleh temen-temen Yang mau tanya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa temen-temen Juga Kalau yang belum Follow IG-nya Boleh ikut Di follow Segera di follow Karena Di situ juga Akan ada Apa ya Akan ada Pemberitahu Tentang Webinar-webinar Yang akan dilaksanakan Di Minggu depan Apa Oke Udah nih Oke Pertama gue Mau buat Ini dulu ya Rut-Rut Ada yang nanya nih Rut Apaan Dari ICA 1988 Kak Kalau ikutan edit Tapi pakai aplikasi di HP Bisa ikutan kah Apa Harus pakai Photoshop aja Sebenernya sih Bisa aja Cuma kayaknya Agak ribet deh Kalau untuk Yang komposet ini Mungkin next Webinar kali ya Kita bikin Pakai HP ya Edit fotonya ya Sama ini dari Coco Kak Minta action dong Mungkin dia minta Action figure kali ya Atau kita yang action-action Rut Awal aja nih Saudaranya Kita asling Lanjut Lanjut Rut Kalau dari namanya tuh Coco itu nama asli Kayak khas toko Kalau dari namanya ya Masa Kalau dari namanya Nggak mungkin namanya Coco Oke Ini pertama kita Buat layar baru dulu ya Buat layar baru itu Apa sih Bisa disini nih File New Atau Shortcutnya Control N Atau Yang pakai Macbook ya Command N Oke Biar nggak Biar nggak berat Kita buat Di ukuran A4 aja ya Oh gitu Oh iya teman-teman nih Video webinar ini Nanti bisa Kalian tonton ulang ya Di youtube Boleh ikut Atau website Boleh ikut Tut ID Oke Ini teman-teman ya Semuanya Tadi kan kita ngebahas Masalah Rule of third Atau golden ratio Tadi ya Ini gue kasih tau caranya Untuk buat Buat itu Kita Kita pencet Crop dulu ya Oke ini Cet crop Kita crop Nah ini Ini udah ada nih Kalau misalnya kita mencet Crop ini Rule of third Udah keliatan nih Nah Sekarang untuk Asset yang gue buat Yang udah gue buat Ini kita buat disini ya Ini caranya kita tarik Garis saya dari atas Untuk buat Horizont Yang horizontal Itu Ngambilnya dari atas Buat vertical Ngambilnya dari Samping kiri sini ya Nah tadi kan udah Kita tentuin disini ya Yang kita mau Tentuin titik Si rule of third Tadi ya Nah kalau udah Mencet escape aja Nah Pertama kita masukin Backgroundnya dulu ya Oke background Kita masukin Kita taruh disini Begitu rumputnya Nah ini kan Kalau kita baru masukin Biar kita gak Destructive Ngeditnya Biar gak rusak Gambarnya Kita jadikan Smart object dulu Caranya Klik kanan Klik kanan Di layar ini Terus pilih Convert to smart object Kita kecilin aja Biar gambarnya gak Ke distract ya Iya Biar gak rusak Rusak ya Semuanya Semuanya bisa kita Convert Jadi smart object Oke Oke boleh kita Namain Backdown Biar lebih rapi Rumput Kita masukin dulu Semua asetnya Kalau yang udah Kita close aja By the way Untuk yang aset yang Dikirim itu Belum Belum gue Cropping Cuma kalau disini Untuk mempersingkat Laku ini Semua asetnya Udah gue Cropping ya Oh iya Sebelumnya Ini Kita tentuin dulu ya Arah cahayanya Mau dari mana Oke sebentar Untuk yang Ini Gue mau Cahayanya dari kanan Jadi ini Backgroundnya gue klip Caranya tadi Klik kanan Klik kanan Klik kanan Di Layarnya Jadi harus kita tentuin Dari awal gitu Menentukan si Lightingnya Mau dari mana Iya Benar Jadi kita harus Tau dulu Oke tadi Udah gue masukin Ini Aloe veranya Nah ini Jadiin Smart object Terus kita Namain Aloe vera Oke Boleh kita kecilin dulu Oh iya By the way Cara ngecilinnya Tadi Karena gue pake CC 2020 2020 nih ya Oh itu Ada yang nanya tuh Tentang Kak pake photoshop Ver berapa Versi berapa Jadi udah dijawab ya CC 2020 Ya Benar Nah ini buat Ngecilinnya Kita mencet Control T Atau Command T Buat transform Udah ya Udah kelihatan Terus ini tinggal Ditarik Ujungnya Oke kita taruh sini dulu Karena kita nanti Niatnya Foto Produknya Mau kita taruh sini Oh di Persinggungan Antara Horizontal Sama Vertical Ini Iya Benar Oke kita Close Teman-teman stay tune ya Nanti cek-cek di kolom chat Untuk link Absennya Dan di link absen itu juga sekalian Untuk Ngambil e-sertifikatnya juga ya Aman Ruth Agak Agak berat Bentar ya Oke Oke Langsung gue masukin aja Produknya Ini palpinya rasa Aloe vera ya Iya Anggur sama Aloe vera Jadi makanya Lu Ada Lidah buaya Sama anggur ya Nanti ya Iya benar banget Nah ini untuk sekarang kita Hide dulu ya Tinggal pencet Gambar mata ini Nah pertama kita mau buat Apa ya Fokus poinnya dulu ya Nah ini bisa kita Kasih masking By the way Kalau yang belum tahu masking Bisa lihat di video Pertama kita ya Semua video Binar-nya bisa dicek di Youtube Boleh ikut ya Nah konsep masking itu Pokoknya yang putih Kelihatan Yang hitam itu Enggak kelihatan Nah ini kita Karena kita mau ngilangin kan Digi masking itu Warna putih Buat ngilangin Kita jadi Pilih warna hitam ya Ini kita ambil dikit aja Karena nanti ini Mau Kita buat blur kan Backgroundnya Jadi ini gak terlalu Masalah Oke Gini Oke Nah udah gitu Kita mau tentuin Focus point Dari rumput ini Caranya Kita filter Blur Blur gallery Terus Kita pilih Iris blur Nah Iris blur ini Titik Fokusnya itu Jadi ada di tengah Jadi nanti Si Yang fokus ini Di produknya Irutnya Iya Ini kita putar dulu ya Nah ini blur Blur areanya Jadi Yang udah mulai Kesini ini Dia blur Oke Kita pindahin Kita kencilin Kita tinggal tarik aja Ini atasnya Sambil pencet shift Jadi kita tentuin Disini Oke Ini intensitas blur Juga udah bisa diatur Kan Rute ya Bisa bisa Disini nih Disini ya Oke Kita kurangin aja Mungkin 10 ya Kita kecilin lagi Oke Kalau udah Kita mencet oke aja Benar agak lama Sambil nunggu Sambil jawab Beberapa pertanyaan aja Kali Irutnya Boleh Kayak gini nih Ada dari Ical 1988 Kak Kapan waktu Asetnya foto orang ya Kak Misalkan Edit foto saya Amali Minho Oh dia mau Ngeditin Ngedit foto Si Doi ini Amali Minho nih Berdua Kalau di HP Kurang natural katanya Gimana tuh Kalau orang sama orang gitu Ya paling sih Kalau misalnya Mau edit orang itu Ya enak di Photoshop juga ya Biar Intinya sih Biar gak keliatan Kayak bohongan tuh Ya makanya tadi Gue bilang itu harus ada Lighting sama shadow gitu Jadi Dari foto Aset yang mau kita Tambahin foto kita tadi Kita samain tuh Antara lighting Sama Si Shadownya Kurang lebih konsepnya Sama ya Rute ya Iya sama Jadi lightingnya Shadownya Mungkin warna kulitnya juga ya Iya bener Jadi gak terlalu Sama kontras juga sih Iya Iya Jadi kecerahan Antara warna yang kita Mau edit sama yang Enggak itu Ya kita samain Antara background sama Si objeknya Terus ada dari Amelia Magdalena Rute Cari aset yang Resolusinya tinggi Dimana ya Mungkin ada kan Di slide ya Iya Di Weplace Pixel Apexel Freepix Bisa disitu ya Nah ini backgroundnya Kita buat blur juga ya Caranya filter Blur Terus Gaussian blur aja Nah Rute ini Menentukan Si blur Backgroundnya Kita Nyamainnya ke yang mana ya Rute ya Tingkat ke blurannya Nyamain ya Kalau misalkan Dari background sih Gak Gak ini ya Ini gue ganti dulu ya Sorry Kayaknya terlalu Jadi mungkin dari ujung Si rumputnya ini Sama si background Sama ya Tingkat blurnya ya Bener Kita samain Ini gue turun dikit Karena gue pengen Dia Garis Si ininya itu Sama sama Garis yang udah kita tentuin tadi ya Oke Sampai sini udah jadi Buat background Ini gue group dulu ya Ata group Namainannya background Kalau namanya bukan background Boleh Rute Boleh Terserah sih Namanya siapa gitu Asep gitu Atau siapa Boleh 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 Oke Nah ini untuk aloe veranya Karena tadi kita udah Anggap aja kita sepakat ya Cahaya dari kanan Ini kita Gue mau flip dulu Buat aloe veranya Jadi karena dia Dari asetnya dia Cahaya lebih banyak Dari kiri nih Nah kita flip Oke Oke Rodak udah masuk Oke Disini gue pengen Disini gue pengen Dia produknya Ada di dalam Si aloe veranya Ini Gue kecilin dikit Oke Oke Ini mau gue masking ya Supaya dia keliatan Si botol ini Si botol ini Dalam aloe vera Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati tadi kita pencet X jadi tadi kan ngilangin yang hitam terus buat munculin lagi pakai warna yang putih oke 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 ini gue buat cepet aja ya kalau mau rapi bisa pakai pen tool the best sih pen tool ya iya karena kita bisa nentuin nentuin dimana lurusnya dimana lekukannya ya iya biar lebih detail lagi sih oke Ada yang tanya lagi Sambil saya tanya Ada dari Kito Beng Alur cerita produk juga harus jelas Dan menyesuaikan editnya ya kak Gimana Alur ceritanya mungkin kayak Bukan alur cerita tapi konsepnya Mungkin aja Lebih ke konsep Kayak yang tadi gue bilang Konsep yang gambar Es krim ada mahkotanya itu kan Dia mau nunjukin kalau si es krim Dia rajanya es krim kan Jadi mungkin dia Mau ambil konsepnya kayak gitu Ya sama halnya Kayak yang sedang lu kerjain aja Ini kan palpi oranjanya Rasa aloe vera sama si Grabs ini kan ada anggur-anggurnya kan Makanya lu masukin Kayak ada aloe veranya Ada anggurnya nanti Mungkin Gitu ya Bener banget Bener banget Bener Oke ini kalau udah Gue mau Kasih shadow disini Biasa sih kalau gue Pakai shadow Gue pakai curve Kita asal dulu aja Yang penting dia kelihatan gelap Oke Abis itu gue invert Caranya pencet Ctrl I Atau Command I Terus gue masking lagi Nah Kenapa gue bilang tadi Enak pakai pen tablet Karena kalau di pen tablet ini Lu bisa ada brush yang Pakai pressure ini Jadi Dia nyesuaiin sama Tekanan Di pen tabletnya Mungkin itu juga ada Ada yang nanya juga nih Ruth Dari Hendra Yudianto Itu masking Pakai brush apa? Nah ini tadi Kalau gue Kalau misalnya yang pakai mouse Bisa pakai ini aja sih Soft round Nanti tinggal dimainin Opacity sama flow nya Asal jangan pakai Air cucian brush ya Ruth ya Beratakan nanti Ruth Oke Sini gue buat cepet aja ya Oke Oh ini udah mulai bikin Shadownya ya Ruth ya Iya Nanti kita rapin lagi Biar dia kan Kalau misalnya lu Turunin nih Curve nya Dia jadi kayak Saturasi jadi kayak naik gitu kan Bisa kita turunin yang bagian sini Biar dia saturasi Nggak terlalu Saturasi jadi kayak naik gitu kan Biar dia Biar dia Biar dia Biar dia Tenggak Biar dia Sub indo Sini 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 Terima kasih.